Halo, jumpa lagi Sobat Podcast Radio bersama Mimin Freddy Hari ini kembali lagi bersama kalian Senang sekali dapat menemani kalian Dan satu kehormatan yang luar biasa Podcast Radio kedatangan tamu Teman Mimin Freddy Namanya Helen Beliau adalah seorang Atau seorang Youtuber juga Kalian bisa cek nanti Di deskripsi Layar Podcast Radio Helen Cooking Jadi bagi yang mau belajar Masak, yang simple-simple Enak, maknyus ya Saya hai dulu ke kamera Helen Iya, oke Senang sekali ini bisa bersama Helen Atau channelnya Helen Cooking Helennya dua katanya, Helennya ya Karena disitu nanti kebanyak Nanti ada di link deskripsi Mimin Freddy taruh linknya Tinggal di klik Bisa langsung nyambung di Channelnya Helen Cooking Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol guys Jangan lupa dukung kami Dengan menekan tombol subscribe-nya Berikan komentar dan aktifkan notifikasi Oke, baik Kita langsung Ngobrol-ngobrol sama Helen Terima kasih nih Sudah berkunjung di Podcast Radio Dan Semuanya sih Ngobrol santai aja ya Kita cuma mau Nanya nih Karena Helen kan Mungkin sudah mempunyai putra dan putri Nah Semuanya sederhana aja Jadi Mimin Freddy tidak akan membahas tentang Bagaimana masak yang enak Nanti di channelnya khusus disitu Kita bahas mungkin ya Ya, Mimin Freddy cuma mau tanya Gimana nih Kiat-kiatnya selama pandemi Di rumah Dengan dua orang anak Apa ya namanya ya Selama PJJ ini Kesulitannya mungkin ya Kesulitannya dulu deh Kesulitannya apa Selama PJJ itu dulu deh Atau salam Perkenalan dulu deh Dari tadi Mimin Freddy yang ngomong Silahkan Perkenalkan Nama aku Helen Tadi seperti yang sudah Mimin Freddy Jelaskan sedikit ya Jadi Aku Selama Apa Sekarang itu Berprofesi Sebenarnya double ya Jadi Ibu rumah tangga Iya Sekaligus Kerja kantoran juga Iya Wow Terus Ada juga Youtube juga sih Nanti Kalian bisa cek aja Nah Iya Sekian Segitu aja Perkenalan Ya Gimana Dengan tadi yang Mimin Freddy bilang Dua anak Selama PJJ ini Kesulitannya apa nih Selama PJJ Di Pandemi Di rumah gitu Helen Untuk kesulitan sih Sebenarnya Kalau misalnya Dulu di awal-awal Disini kan Kebetulan Rumah aku kan Emang di daerah pinggiran ya Jadi yang pertama Pasti kesulitan sinyal Itu Udah Apa Sinyal itu Bener-bener sulit Sampai Beberapa kali Ganti kartu Juga Ini Masih sulit gitu Dan wifi pun Waktu itu Belum masuk ke Perumahan ini Gitu Jadi ya Mau nge-mati Kita usahain Sampai kadang PJJ di luar Atau gimana Kadang pernah Sampai nebeng Di rumah tetangga Juga pernah Jadi yang pertama Kesulitannya Terus kesulitan yang kedua Karena kan aku Juga kan Kerja ya Jadi Selamanya bisa Menemani anak-anak PJJ Gitu kan Jadi Kalau misalnya PJJ kan Biasanya pagi Pagi itu kan Aku udah Mulai sibuk banget Gitu kan Mulai dari ngurusin Segala keperluan Yang dipakai Untuk PJJ Sekaligus Ngurus Buat Aku sendiri Ke kantor Gitu kan Ya paling Kalau misalnya Kesulitannya Antara Prepare Waktunya Gitu Jadi Buru-buru banget Misalnya Pagi-pagi bangun Udah harus Menyiapkan Segala sesuatunya Itu yang kedua Terus Yang ketiga Apa sih Mungkin Di anaknya juga Gitu kan Di anaknya juga Kadang-kadang Kalau PJJ Mereka Lebih cenderung Agak santai Gitu kan Dibandingkan Mereka sekolah Jadi bangun itu Kalau misalnya Sekolah kan Langsung dibangun Kita berat Gitu kan Kalau ini Nanti lang Gitu kan Masih pengen tidur Atau gimana Gitu kan Ya lebih cenderung Kesitu sih Terus Kemudian Kesulitan lainnya Pas di PJJ Itu ya Mungkin Anaknya juga Kurang Fokus Gitu ya Jadi mereka itu Kalau misalnya PJJ Karena mungkin Jarak Antara Gurunya Jauh Kemudian Di rumah Dia juga Ada Mungkin Ada temennya Atau ada Adiknya juga Gitu kan Yang Ngajak main Atau gimana Terus kan Ditambah Sayangnya juga Gak bisa Ngeawasin Gitu kan Jadi Kurang fokus Aja Gitu Jadi Mereka itu Nangkep pelajarannya Jadi setengah-setengah Gak terlalu Kayak di sekolah Gitu kan Betul Kemudian ya Dari tugas-tugas Gitu kan Ya itu tugas-tugas Kan Memang harus Kalau PJJ Kan memang harus Harus Dikumpulkan Juga Mungkin Kalian sama Malam ya Gitu kan Lu itu juga Lu ngalamin Kesulitan juga Karena Ya kembali lagi Ke tadi Aku gak bisa Stay terus Di rumah Jadi Yang mau gak mau Mereka harus Mengerjakan Tugasnya Sendiri Gitu kan Kadang Ya itu Sulitnya disitu Gitu kan Mereka itu Mengerjakan sendiri Apa Benar atau Enggak Gitu kan Kadang-kadang Ya sudah lah Pasrahkan saja Sebisanya mereka Gitu kan Ya kurang lebih Semisuh sih Oke Wow Luar biasa guys Jadi Helen ini Support mom Ternyata ya Sambil Mengayomi Dua anak Dan juga Dia harus siap Untuk bekerja Ya Nah Kira-kira Tadi kita sudah Nangkap Tuh Tentang Kekurangannya PJJ ini Ternyata banyak Banget ya Jadi mungkin Bisa Ibu-ibu yang Atau Rekan Atau pendengar Podcast radio ini Ternyata kalian Gak sendiri Dialami dengan Berbagai orang juga Termasuk Helen ini Nah tapi Kira-kira Di tengah negatif Tadi itu Ada yang Positifnya gak Misalkan Oh ternyata Tadi kan Kekurangannya Nah kelebihannya Kira-kira ada gak Dan Sembari mungkin Ada Kiat-kiat Pesan-pesan gak Buat Para Postcaster Yang ada disini Bisa Mungkin Mendapat Apa ya Pelajaran yang Berharga dari Helen Boleh diceritakan Sedikit dong Seperti apa Kalau kelebihannya Sif Ya mungkin ada ya Kelebihannya juga Dengan PJJ ini Mengajarkan Jadi anak Jadi lebih mandiri Gitu ya Kalau menurut Aku kan Kalau misalnya Anak di rumah Kan Udah biasa Ditinggal Gitu kan Jadi sama PJJ ini Ya mereka Mau gak mau Jadi lebih mandiri Gitu kan Semua mereka Siapkan sendiri Gitu Walaupun Ya aku bantuin Sebelum kerja Aku bantuin Dikit-dikit Cuman ya Mereka cenderung Lebih Apa sih Jadi pribadi Atau anak-anak Lebih mandiri Aja sih Gitu Dibanding dulu Waktu masih Sekolah Mungkin Kelebihannya Bisa diambil Itu sih Ada kiat-kiat gak Tentang Mungkin Ibu-ibu Karir Yang Ada di rumah Yang lainnya Mungkin ada Masukan kali Bagaimana Mengasuh Dua anak Atau Jurus-jurus Sakti Yang lainnya Kalau kiat-kiat Si Sebenernya Kiat-kiat apa ya Paling ya Memberitahu Aja sih Kemereka Kalau Mamah Mamahnya Atau Maminya ini Bukan Apa sih Seorang Ibu rumah tangga Full time Yang bisa mendampingi Mereka Setiap jam Gitu Jadi mereka Harus Mengerti Gitu kan Mengerti Dan memahami Begitu dengan Begitu juga Sama Akunya juga Gitu Harus lebih Ngertiin mereka Juga Mereka kan Banyak Banyak aku Tinggalin Iya Betul Selawaku Mungkin di Akhir Pekan Atau apa Ya mungkin Bisa sambil Ajak main Mereka Itu Kiat-kiatnya Kemudian Kukiat selanjutnya Aku sih Cenderung Apa sih ya Kalau misalnya Pulang kerja Mungkin Mengecek lagi Gitu kan Misalnya Ada kutus apa Atau misalnya Udah Diberesin Atau belum Ya sekilas aja Kemudian Mungkin Kalau misalnya Besoknya Ada ulangan Atau enggak Atau gimana Ya sekilas sih Bisa sih Aku cek-cek Atau gimana Gitu Ngajak ngobrol Mereka lah Setelah-setelah Waktu Luang Pulang kerja Atau gimana Ya mungkin Kiat-kiatnya Kayak gitu sih Oke Nah gitu guys ya Ternyata memang Wanita karir Intinya Kalau Freddy Mimin Freddy Nangkap ini Jadi anak itu Diajak ngobrol Dijelaskan ya Bahwa memang Kondisinya seperti ini Jadi berikan Pengertian Kepada anak Wow Luar biasa nih Oke baik Terima kasih banyak Untuk Helen yang telah Berkenan Mampir Ke podcast radio Kami juga Mengundang kalian Siapapun yang ada Di rumah Atau yang melihat Video ini Untuk dapat Menghubungi kami Di nomor yang ada Di layar Text Di layar kalian Mungkin kalian punya Sesuatu yang pengen Mau disampaikan Disini juga Kami tunggu kalian Oke Sampai disini Podcast kita Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Mimin Freddy Dan Helen Mohon pamit Jangan lupa juga Subscribe Dukung channel Helen Cooking Yang ada di deskripsi Kalian yang mau belajar Masak Luar biasa sekali Mimin Freddy Sudah melihatnya Disitu Kalian bisa Memilih Menu-menu Masakan yang Luar biasa Oke Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan Jangan lupa Dukung kami Dengan subscribe Like Comment Sampai jumpa Pada podcast Berikutnya God bless you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax